Hai akan review sebuah kamera Fimi Palem 2 tapi hari ini kita detail semuanya akan kita bahas fungsinya ya dari mulai kamera 4K kamera 2.7 di 10K dan juga fitur-fitur ini akan kita bahas utama Fimi Palem simbal ya jadi walaupun kita maju mundur jadi dah simbang ya maju mundur simbang follow me fpv pitch log ini kita akan tes semuanya oke Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel edy ekspresso yang biasanya sih ya banyak membahas tentang RC dan juga alat-alat canggih semuanya akan kita bahas di channel edy ekspresso dan hari ini kita akan bahas bukan rompon RC tapi kita akan bahas untuk perlengkapan saya nge-plog untuk membahas drone dan RC apa itu yaitu ada sebuah kamera yang ada gimbal 3x nya jadi biar nontonnya lebih enak dan juga biar kualitasnya lebih tinggi kita sekarang akan review sebuah kamera Fimi Palem 2 oke dan ini dia kameranya kamera Fimi Palem 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Fimi Palem 2 ini yaitu 3x gimbal yang kita hidupkan jangan lupa sebelum dihidupkan masukkan memori terlebih dahulu ya oke ini gimbal ya oke kita putar paling utama kita lihat dulu kameranya nih ya nah ini dia paling utama Fimi Palem gimbal ya jadi walaupun kita maju mundur jadi deh seimbang ya tuh maju mundur seimbang oke kita matikan dulu kita lihat dulu ya di sini gimbal 3x nya ya kamera ini resolusinya 4k sampai 4k 30fps dan paling utama di sini ada mic eksternal ya yang jarang ada di kamera di bawah harga 5 jutaan ini ada mic eksternalnya dan di sini memori card di sini kayak karet gitu ya eksternya kayak karet gitu jadi enak kalau dipegang dan di bawah ini ada untuk tripod atau untuk bracket lainnya dan casnya tipsy oke di depan sini ada joystick kanan kiri maju mundur dan di sini ada tombol multifungsi kita lihat layarnya layar kecil tapi sangat berguna ya tuh layarnya kecil tapi sangat berguna ini layarnya bisa disentuh ya bisa disentuh ah disentuh gitu oke oke sekarang kita mengenal isi layarnya dulu ya lebih dekat ya kita lihat ya ini layarnya ini kelihatan gak oke kalau ke bawah gini ini ada banyak fungsi-fungsinya bisa atur gimbal lock follow me FPV pitch lock ini kita akan tes semuanya oke di sini ada wavy lock brightness untuk layar dan juga display tegaser lagi ultrawide ini untuk mode nya kamera setting gimbal setting dan juga sistem setting oke kita kembalikan lagi tekan ini juga bisa kembalinya kalau mau ke bawah gini ini lihat hasil videonya tuh lihat hasil video dan fotonya ya kalau ke bawah gitu ya kalau mau ngapusnya gini nah itu ngapus oke kita kembali lagi oke untuk ini fungsi joystick ini ya lihat ya belok gitu ya belok sini belok sini nah itu dia ya naik dan turun nah itu fungsi joysticknya ya untuk merubah fungsi joystick menjadi zoom ini ada layar kecil ya kita tekan oke kita lihat ya oke kita lihat ya joystick ini kita majuin yang ngezoom oke di sini kita mundurin dia mundur oke di sini ada layar ada gambar SD card kita tekan oke itu dia space nya ya bisa kita format juga di sini oke untuk di sini pengaturan mode nya ya ini yang ada tanda tiga ini pengaturan mode nya tekan aja ini aperture ISO dan juga semuanya di sini ada oke kalau mau gampang ya di auto aja semuanya kita tekan auto gini misalkan gini kan geser nah ini ada auto kan tulisan auto kita tekan auto nah ini auto semua udah ya auto auto sudah auto semua oke selanjutnya kita akan lihat lagi mode nya ya oke sekarang di sini paling utama depan sini ini mode foto mode foto ya mode foto ya ada gambar kamera di atas kita geser ke sini mode video ya kita geser ke sini lagi mode slow motion nanti kita akan coba semua mode timelapse dan juga di sini mode short ride ini apa bedanya nanti kita akan tahu ini panorama oke kita balik lagi ke mode foto oke setelah semua kita bahas ya mungkin ada yang kurang tanya aja di di komentar di kolom komentar sekarang kita akan langsung tes aja udah kita masukkan memori sekarang kita tes fotonya dulu ya dari kamera oke ini mode tertinggi dulu ya mode tertinggi dulu oke kita tes foto terima kasih oke oke dan sekarang kita pindah ke mode kamera ya video ya video ya ini video oke video kita lihat dulu kita pindah ke mode video kita pindah ke mode video kita ambil dulu gimbal yang yang luar biasa gimbal lock ya, yang gimbal lock oke, sekarang kita tes rekan dulu disini gimbal lock, kita coba tes gimbal lock ya oke, kita video oke, ini gimbal lock ya jadi hanya bisa digerakkan pakai joystick kalau diginiin, ini tetap seimbang, tuh ya, seimbang ya gimbal lock, oke, kita coba bawa larinya coba tes bawa lari ya oke, ini kita posisi gimbal lock ya, kita tes coba bawa jalan dulu, ini kita bawa jalan gini, gimbal lock ini gimbal lock posisi gimbal lock, kita tes bawa jalan dulu oke sekarang kita coba bawa lari ya gimbal lock oke kita lari disini lari disitu ya oke oke, itu gimbal lock ya posisi gimbal lock sekarang gimbal lock kita coba ini, kita coba selfie ya ini gimbal lock, kita coba selfie saya coba jalan dulu oke, ini dia saya coba jalan dulu oke, ini posisi gimbal lock ya ini posisi gimbal lock dia seimbang ya kalau kita gerakin gini pun dia kanan kiri dia tetap seimbang oke sekarang kita bawa lari oke, lihat dari sana saya bawa lari ya ini bawa lari ini kita lari kita masih lari oke bingung dia kalau belok oke, kita bawa lari lagi kita naik ke atas gitu ya oke, kita turun lagi oke jadi gitu ya gimbal lock oke, sekarang kita coba ke posisi yang lain lagi ya kita coba gimbal yang lain lagi oke oke, sekarang kita ke gimbal ya gimbal lock follow me nah, kalau follow me ini kayak biasa lah ya oke, balik dulu oke, kita turun ke follow me ya jadi kalau follow me ini gini nah, itu dia ya dia ngikutin wajah kita ya tuh, dia ngikutin wajah kita belok sendiri oke, kita rekam oke, ini dia mode follow me ya tuh kita kemanapun dia tetap ngikutin kita kameranya tetap ngikutin kita ya ini mode gimbal follow me ini gelap karena ini cuasana agak mendung kalau tadi kan agak serangan oke kita coba balikkan kameranya yo, follow me gak ya kalau belum rekam ya terus sudah fpv nah, kalau fpv ini dia mau juga oke, ini rekam ini fpv kita belokin ke kiri kita belokin ke kanan dia ngikutin kita naikin ke atas dan turunin dia ngikutin nah, itu dia mode fpv ya oke mode fpv kayak gitu jadi kalau kita butuh kayak di mana ya kayak kita butuh nge-block yang cepet responnya dia harus ke mode fpv ya harus ke mode fpv kayak gini pitch locks nah, pitch locks ini gambarnya kayak gitu ya pitch locks kita lihat nih ya pitch locks oke oke jadi kalau pitch locks dia kalau naik turunnya aja dia tetap di tengah lihat nih ya kalau naik turunnya aja dia tetap di tengah tapi kalau kita kesini belok deh ya tapi kalau naik turunnya dia tetap di tengah gitu ya pitch locks oke mode-nya ya tadi kan mode color vlog ya tadi mode color vlog sekarang kita mode ke natural ya mode natural mode natural kayak gini hasilnya oke ini mode color bright ya kayak gini ya mode color bright nanti kita bisa lihat perbandingannya pada saat kita edit ini color bright ya kurang lebih dengan fpv ya color bright dengan resolusi 4k ya dari tadi kita tes langsung resolusi 4k ini mode color bright ya bright oke kita sambil nyobain gimbalnya gimana bagus atau enggak oke ini mode bright dia ngikutin wajah ya dia ngikutin wajah oke mode bright kita stop karena masih banyak mode yang lainnya kita coba lagi kita 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 dulu ya kita kembali ke sini lagi oke sekarang kita pindah lagi ke mode color vlog color vlog ya oke oke kita coba ya ini hasil mode 4k di color vlog di color vlog oke oke jadi kita kalau nge-vlog kayak gini ya kalau nge-vlog ini mode f-vlog dia warnanya dia kayak natural gitu ya sebenarnya bagusan f-vlog ini ya dia lebih ke wajah lebih putih gitu dan juga lihat ke pemandangan lebih cerah kalau mode f-vlog ya kayak gini ya kita lihat disitu ada sungai ini mode f-vlog ya mode f-vlog kita tes dulu mode f-vlog nanti kita tes mode yang lain oke sekarang kita stop dulu ya kita stop mode mode f-vlog kita sambil tes lagi mode f-vlog oke mode f-vlog masih di mode f-vlog dan kita kembali ke keempat lagi ini gelap ini terang ini gelap oke oke untuk fitur sudah sebagian besar kita cek semua ya untuk fitur ini filmipalemnya dan nanti kita akan coba ambil footage atau juga cinematic ya dari ini filmipalemnya nanti di akhir video foto dan juga hasil videonya oke mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk anda semuanya untuk anda yang membeli filmipalem mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat untuk anda semuanya jangan lupa di posisi untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya agar ke depannya bisa memberkang video-video terbaru untuk anda semuanya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati